Sebagai upaya mendorong ide kreatif pemuda di lingkungan Banjar, diluncurkanlah program Banjar Creative Space sebagai wadah untuk pemuda Banjar dalam berkarya. Acara yang dihadiri oleh Menteri Kooperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, dan Bupati Badung Inyoman Giri Praste, ditandai dengan pemukulan kentongan bambu. Bupati Badung Inyoman Giri Praste bersama Menteri Kooperasi dan UMKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki, menghadiri acara inisiasi program Banjar Creative Space di Banjar Samuan Kangin, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Banjar Creative Space merupakan langkah untuk membangkitkan UMKM Kreatif Badung yang dimulai dari Banjar. Terlebih, generasi muda yang tergabung dalam sekehatur-haturun di Banjar dapat memanfaatkan sarana dan fasilitas koneksi internet yang ada di setiap Banjar untuk berkarya dan menciptakan ide inovatif. Peluncuran program Banjar Creative Space ditandai dengan pemukulan kentongan bambu oleh Menteri Kooperasi dan UMKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki. Bupati Badung Inyoman Giri Praste, Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network Viki Satari, CEO Bithub Ide Bagus Gunar Tawa, Founder dan Ketua Stimik Primakara, Made Artane, serta Ketua Badung Economic Art and Creative Hub atau BEACH, sekaligus anggota DPRD Kewaten Badung, Indah Trimafo Yuda. Pemerintah Badung melalui Bupati Giri Praste mengaku siap mendukung penuh untuk menjadi role model dalam pengembangan UMKM di tengah masyarakat. Yang kami pastikan ke depan adalah yang menonjol itulah ekosistem digital. Nah dengan ekosistem digital ini, kami selalu mendukung Pemerintah Pusat melalui Bapak Menteri Kooperasi dan UMKM Republik Indonesia ini dan kami sudah siap hubungan Badung menjadi role model nantinya di tingkat masyarakat. Dan ini penting saya kira karena Bali tidak bisa hanya mengandalkan dari industri pariwisata. Tapi dari pariwisata itu Bali harus mengembangkan produk yang dikasa juga yang bisa goko internasional. Dengan Banjar Creative Space diharapkan akan melahirkan ide kreatif dari anak muda banjar di Bali yang berbasis digital sehingga akan memunculkan pemusaha muda sukses. Dari Badung, Brewapartike, AY News, Pelaporkan.